Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Fitri Cooking Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Di video kali ini, aku mau buat pesmul ikan nila Yang penasaran, seperti apa buatnya, ikutin terus ya videonya sampai selesai Pertama-tama, kita siapkan dulu bahan-bahannya Ini dia bahan-bahan yang aku gunakan Untuk resep lengkapnya, aku juga taruh di kolom deskripsi ya Selanjutnya, ini kita siapkan ikan nila, aku pakai 1 kg, sebelumnya ini ikan nilanya udah aku gerat-gerat dan aku lumuri dengan garam Langsung aja, kita buat bumbunya Sebelumnya, untuk kemirinya ini aku sangrai dulu Gunanya ini disangrai agar tidak langu ya, untuk kemirinya Di sini, untuk kemirinya, aku cuma pakai 3 butir Selanjutnya, kita mau menghaluskan bumbunya, di sini aku blender aja Pertama-tama, kita masukkan kemirinya 2 ruas kunyit sedikit jahe bawang putih, 3 siung dan bawang merahnya, aku pakai 10 siung Untuk bumbunya, bisa ditambahkan ya jika kalian suka bumbu yang lebih banyak Selanjutnya, kita masukkan 6 buah cabai merah keriting Lalu, kita tambahkan dengan sedikit air untuk menghaluskannya Kemudian, ini kita blender Nah, ini dia bumbunya sudah selesai kita haluskan Selanjutnya, siapkan wajan dan masukkan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan nila Aku saranin, kalian banyakin aja minyaknya Setelah minyaknya panas kita masukkan ikan nilanya Karena wajannya kecil ini aku goreng sebagian dulu Selanjutnya, ini kita tunggu sampai kering untuk dibaliknya cukup 1 kali aja ya Ini dia, ikannya sudah kering Kemudian, ini kita balik Selanjutnya, ini kita tunggu sampai kering semua Ini boleh kita angkat Nah, ini dia untuk ikannya sudah kering Selanjutnya, ini kita angkat Ini ikannya kita sisikan dulu Selanjutnya, kita goreng ikannya sampai selesai ya Setelah selesai Selanjutnya, siapkan wajan masukkan sedikit minyak lalu kita tumis untuk bumbunya Ini bumbu halusnya kita masukkan ya Ini kita tumis bumbunya dengan api sedang cenderung kecil jangan besar-besar ya untuk apinya dikhawatirkan nanti bumbunya cepat gosong Kemudian, kita masukkan 2 batang serai ini udah aku geprek 3 lembar daun salam dan daun jeruk Lalu, ini kita masak bumbunya sampai harum dan matang Selanjutnya, kita tambahkan 1.4 sendok teh merica Lalu, ini kita aduk-aduk lagi sampai rata Ini dia, bumbunya sudah matang Selanjutnya, kita tambahkan dengan 250 ml air Ini kita aduk-aduk sampai rata Selanjutnya, kita masukkan bumbunya ya Aku pakai 1 sendok teh garam 1.5 sendok teh kaldu ayam 1 sendok teh gula pasir Untuk rasa, bisa disesuaikan aja sesuai selera kalian ya Ini bumbunya sudah sedikit menyusut Kemudian, aku tambahkan dengan setengah buah tomat Untuk tomatnya, aku iris-iris Selanjutnya, ini kita aduk-aduk sampai rata Jangan lupa koreksi rasa Selanjutnya, ini kita masukkan ikannya Setelah ikannya masuk semua Selanjutnya, ikannya kita balik Kemudian, ini kita tunggu sampai bumbunya meresap ke ikannya Selanjutnya, yang terakhir kita masukkan cabai rawitnya Disini aku pakai 20 buah Untuk kebanyakannya bisa disesuaikan aja sesuai selera ya Kemudian, ini kita tunggu sampai cabai rawitnya sedikit layu Ini ikannya sambil kita bolak-balik agar bumbunya meresap merata Selanjutnya, ini kita masak sebentar lagi Setelah meresap kita matikan ya apinya Ini dia pesmol ikan nilanya sudah matang langsung aja kita sajikan Ini dia pesmol ikan nilanya sudah selesai kita sajikan Mudah banget ya untuk buat pesmol ikan nila ini Ini cocok banget terjadikan buat ide masakan sehari-hari Sampai disini dulu ya videonya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like subscribe and comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh